Baru angkat buahnya, tapi ya ampun, ternyata berat banget. Ini ternyata kebun-kebunnya. Apa ya? Saya pengen lihat kebun-kebunnya, Pak. Ih, kebunnya nggak apa kira-kira, Pak. Tung ada Pak Kliwon yang baik hati ngejelasin. Dan asiknya lagi, besok aku boleh ikut bapak panen ke kebun kelapa sawit. Inap di rumah. Kalau besok terus saya setiru di mana? Di rumah, nginap nanti. Masa nggak ngerepotin? Nah, kepala ini repotin tuh. Biasa itu kan? Bener nih? Iya. Apa-apa saya tidur? Pak Kliwon baik banget ya. Aku diajak menginap di rumahnya. Asik, pagi ini aku diajakin bapak ke kebun sawit. Maaf, Pak. Kita cobain, Pak. Kita cobain, Pak. Kita cobain di sini. Kita coba yang lain. Ini gimana bauannya, Pak? Ini pisalnya kena kawat nanti kan? Bisa. Kelihatannya pas bapak bawa sih gampang. Tapi... Berat sih, berat. Tapi bukan berat sih apa ya. Harus menjaga peseimbangan. Ini liatin aja beda cara bawanya. Aduh, sorry. Nah, kayak begini nih, nyangkut nih. Aduh, bentar ya. Ini tuh berbahaya, ini pisau soalnya. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Gimana ini? Itu dia sih pohon-pohon sawitnya. Tapi yang mau dipanen ternyata masih jauh. Aduh, Pak. Ini kayak perjalanannya panjang banget, Pak. Ya. Ya, tadi kayaknya gak nyampe-nyampe gitu, Pak. Kayak gitu loh, Pak. Ini mah. Saya mau nyanyi deh buat bapak lah. Ya, ya. Nyanyi-nyanyi. Nyanyi, Pak. Biar kehiburnya, Pak. Biar rasa capeknya, Pak. Berjalan di lorong-lorong sawit. Mencari buah yang banyak. Akhirnya, sampai juga di kebun yang mau dipanen. Yang pertama dipotong dahannya dulu. Tapi harus hati-hati. Posisi berdiri wajib diperhatiin. Kalau enggak, bisa bahaya. Apalagi dahan sawit berduri. Baiklah, haha. Ketujos, eh ketujos, apa kecubles, kemana, benarnya, durinya tajam banget nih, makanya kalau mau angkut sawit pake alas tangan, sepele ya buat kita-kita kadang-kadang kota-kota dibuang, tapi ternyata untuk pemanen sawit ini benar-benar berfungsi banget, karena, karena buat ini, apa, buat si duri-durinya biar nggak kena tangan seperti tadi yang saya alami ya, alami. Kelapa sawit ini adalah bahan untuk membuat minyak sawit, tapi kayak apa ya rasanya? Penasaran juga nih mau nyobain.